Harimau Kemala Putih Jilid 23. Tapi sekarang dia telah percaya. Karena ia menyaksikan ada orang yang duduk di atas usungan tersebut. Seandainya ia tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri, dia tidak akan percaya kalau orang sebesar itu dapat duduk di atas usungan. Lebih tak percaya lagi kalau dua orang tukang pikulnya yang kurus kering ibaratnya tinggal kulit pembungkus tulang itu sanggup untuk menggotong orang itu melalui jalan-jalan bukit yang curam. Jarang sekali ia menjumpai orang segemuk orang itu. Orang itu bukan saja sangat gemuk, bahkan gemuknya luar biasa hingga kelihatan amat bodoh, bukan cuma bodoh biasa, bahkan bodohnya sudah kelewat batas. Padahal hakikatnya orang itu tak lebih seperti daging babi yang sedang bergerak, tapi pakaian seta dendanannya persis seperti seorang tuan tanah yang lalim, seakan-akan kalau bisa dia ingin memamerkan seluruh kekayaan yang dimilikinya seakan-akan takut kalau orang lain tak tahu jika dia kaya raya. Rekan seperjalanannya adalah seorang lelaki tampan. Tampan bukan dalam arti tonggiyok lemah gemulai serta membawa gerak-gerik macam seorang banci. Dia berperawakan tinggi besar tampan kekar, berbau lebar pinggang ramping alis metel, tebal, bermata besar dengan daya tarik seorang lelaki sejati. Sekarang kedua buah usungan itu telah berhenti kedua orang penumpangnya juga sudah masuk ke dalam barak tersebut. Sambil menghembuskan nafas lega, si gemuk itu duduk di bangku kemudian pelan-pelan meluruskan tangannya yang putih gemuk serta mengenakan aneka macam cincin bermata berlian dan zamrut yang tak termilai harganya itu. Pemuda tampan yang tinggi kekar itu segera mengeluarkan selembar handuk berwarna putih bersih dan diangsurkan kepadanya. Si gemuk itu menyambut handuk tersebut, seperti seorang nona yang mengusap keringat di wajahnya yang berpupur, dia menyekannya dengan sangat hat hati, kemudian baru menghela nafas panjang. Aku tahu belakangan ini aku pasti bertambah kurus lagi, malah kurus banyak sekali rekannya segera menganggukan kepalanya berulang kali, dengan wajah yang bersungguh-sungguh dan penuh perasaan simpati katanya, belakangan ini mana kau repot, lelah, makannya sedikit lagi, siapa bilang tidak menjadi kurus dengan wajah murung dan sedih, kembali si gemuk itu menghela nafas panjang. A-A-A-A-A-I. Jika aku harus terus menerus menjadi kurus, mana aku bisa tahan ya, kau harus berusaha untuk makan agak banyak usul tersebut segera diterima oleh si gemuk, maka dia pun segera meminta kepada pelayan untuk mengusahakan 4-5 ekor ayam gemuk serta 2-3 ekor tai-tai, kaki babi. Ia cuma bisa makan sedikit karena belakangan ini nasumakannya selalu kurang baik. Tapi dia harus memaksakan diri untuk makan sedikit, karena belakangan ini ia benar-benar terlampau kurus sehingga tak karuan lagi bentuk badannya. Sedang mengenai daging gembur yang berada di atas tubuhnya itu, dia bersikap seakan-akan daging lebih itu bukan miliknya, bukan saja oa telah melupakannya, rekannya yang gagah dan tampan itu pun seolah-olah sama sekali tidak melihatnya. Sayang orang lain telah melihatnya. Sesungguhnya orang ini gemuk atau kurus. Daging lebih itu sebenarnya milik siapa? Semua orang menertawakannya secara diam-diam. Buki tidak tertawa. Ia sama sekali tidak merasa kejadian itu sebagai sesuatu yang menggelisahkan, dia merasa kejadian ini merupakan tragedi. Tentu saja pemuda tampan itu juga tahu kalau perkataannya itu sangat menggelikan, akan tetapi dia toh berkata demikian, sebab dia harus hidup, dia membutuhkan si gemuk itu untuk menghidupkan dirinya. Demi kehidupan, seringkali orang melakukan sesuatu yang mungkin akan menggelikan orang lain, mungkin dia sendiri pun merasa sedih atas keadaan tersebut, tapi ia terpaksa untuk melakukannya juga, demi hidup, apapun terpaksa harus dilakukan. Bukankah kejadian ini merupakan suatu tragedi? Si gemuk itu lebih menyedihkan lagi. Orang yang ia tipu bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri. Bila seseorang sudah tiba pada saatnya untuk menipu diri sendiri, sudah barang tentu kejadian itu pun merupakan suatu tragedi. Tiba-tiba Buki merasa perutnya mual, ia merasa tak mampu untuk minum lagi. Selain Buki ternyata masih ada seorang yang tidak ikut tertawa. Ia tidak turut tertawa bukan lantaran dia pun mempunyai perasaan seperti apa yang dibayangkan Buki, tapi dia sedang mabuk hebat. Ketika Buki datang ke sana, dia sudah berbaring di atas meja, beberapa buah teko arak kosong berada di sekeliling mejanya. Ia tidak mengenakan topi sehingga kelihatan rambutnya yang sudah berubah mengenakan sebuah baju berwarna biru yang sudah luntur warnanya hingga tinggal putihnya. Bila seseorang berkelana dalam dunia persilatan bila ia sudah lanjut usianya, apa manfaatnya kalau mabuk oleh arak apa pula manfaatnya jika tidak mabuk? Tiba-tiba Buki merasa ingin minum arak lagi. Pada saat itulah dia menyaksikan ada enam orang manusia berjalan naik ke atas bukit. Mereka adalah enam orang manusia berbaju hijau, bersepatu rumput warna kuning berkauk abu-abu dan mengenakan enam buah topi yang sangat lebar sedemikian lebarnya sehingga separuh bagian wajahnya hampir tertutup. Langkah mereka berenam cepat sekali gerakan tubuh pun sangat enteng dengan kepala tertunduk dan langkah lebar mereka masuk ke dalam barak tersebut. Dalam genggaman ke enam orang itu masing-masing membawa sebuah bungkusan berwarna hijau, ada yang panjang buntalannya, ada pula yang sangat pendek. Yang pendek hanya satu jengkal enam tujuh inci, yang panjang mencapai enam tujuh jengkal, sewaktu digenggam tampaknya sangat enteng tapi setelah diletakkan di meja ternyata meja tersebut tertindih sampai berbunyi gemericit. Tak ada orang yang tertawa lagi. Entah siapa itu orangnya, mereka pasti dapat melihat bahwa kepandaian silat yang dimiliki ke enam orang ini amat luar biasa, mereka pasti adalah jago-jago kenamaan dari dunia persilatan. Dalam ke enam buntalan yang mereka bawa itu sekalipun bukan senjata pembunuh, sudah jelas juga bukan barang mainan yang sedap dipandang. Enam orang itu datang bersama dan memakai dandanan serta pakaian yang sama tapi justru mereka menempati meja yang berbeda. Enam orang ternyata menempati enam buah meja yang berbeda dan secara kebetulan sekali menyumbat semua jalan keluar dari dalam warung arak tersebut. Hanya jago-jago kawakan yang sudah banyak berpengalaman serta pernah mengalami beratus-ratus kali pertempuran baru bisa memilih posisi sedemikian baik dalam waktu singkat. Enam orang itu semuanya duduk dengan kepala tertunduk sepasang tangan mereka masih memegang buntalan di atas meja itu kencang-kencang. Orang pertama yang masuk lebih dahulu adalah seorang lelaki yang tinggi besar yang amat kekar perawakan tubuhnya jauh lebih tinggi dari sebagian besar orang, buntalan yang dibawa pun terpanjang. Pada sepasang tangannya yang memegang buntalan itu terutama pada ruas-ruas ibu jari, jari tangannya serta jari telunjuk tangan kanannya terdapat kulit tebal yang sangat keras. Orang kedua yang masuk ke dalam warung itu adalah seseorang yang jangkung cekin dan berbadan bongkok, agaknya dia adalah seorang kakek. Buntalan yang dibawa paling pendek sepasang tangannya yang memegang buntalan itu kurus kering persis seperti cakar bukung elang. Buki merasa seolah-olah pernah berjumpa dengan dua orang ini, tapi dia lupa di manakah mereka pernah berjumpa. Ia sama sekali tak berhasil melihat wajahnya. Tapi dia pun tak ingin melihatnya. Kedatangan orang, orang ini tampaknya seperti bermaksud untuk mencari gara-gara dengan orang entah mereka hendak mencari gara-gara kepada siapa, Buki tak ingin mencampuri orang lain. Tak nyana tiba-tiba kakek kurus kering yang berbadan bongkok itu tiba-tiba menegur, Siapa yang membawa peti mati yang berada di luar itu orang yang semakin tak ingin mencari urusan biasanya urusan semakin gampang mendatanginya. Buki menghela nafas panjang, terpaksa sahutnya. Aku sekarang Buki sudah dapat mengingat kembali siapa gerangan orang itu. Walaupun ia belum menyaksikan raut wajahnya tapi dia sudah dapat mengenali suaranya. Kueh manis, kueh bergula pasir, ia kacang hijau, ia kacang hitam. Seorang kakek kurus kering membawa sebuah pikulan penjajah kue sambil menyanyikan lagu sopak masuk ke dalam hutan dan menuju ke sebuah tanah lapang. Kemudian si penjajah sayur asin, penjual arak, penjual wadang tau, penjual cah kue, penjual bakpao, penjual telur dadar, penjual daging kambing serta beraneka macam penjajah makanan lainnya berdatangan dari empat arah delapan penjuru. Kejadian yang berlangsung pada malam itu tak pernah dilupakan Buki untuk selamanya, terutama suara dari penjual kueh itu, dia masih dapat mengingatnya dengan jelas. Dia pun masih teringat dengan perkataan banteng lo. Dulu mereka adalah bekas anak buahku tapi sekarang mereka hanya seorang pedagang biasa. Usaha dagang apakah yang dikerjakan si penjual kueh itu sekarang? Mengapa ia bisa tertarik dengan sebuah peti mati si orang bertubuh tinggi kekar dan tiga jari tangan kanannya yang tumbuh kulit tebal itu mendadak mendongakan kepalanya dan menatap Buki lekat-lekat. Buki segera mengenali orang itu. Sepasang matanya bersinar tajam, semangatnya berkobar-kobar dan tampak segar karena semenjak berusia sembilan tahun ia sudah mulai melatih ketajaman matanya. Kulit kerat yang tumbuh pada ketiga buah jari tangannya bukan cuma tebal, kerasnya bukan kepalang, karena sejak berumur delapan sembilan tahun ia sudah mulai menarik gendawa dengan keriga buah jari tangannya itu. Sudah barang tentu Buki kenal dengannya, bukan hanya satu kali mereka berjumpa muka. Kim Knoo Gin Ciam, Busur Mas Panah Perak, Cubu Siang Hui, tengah hari tidak bertemu tengah malam, lelaki kekar yang tinggi badannya mencapai delapan dipa ini tidak lain adalah Hak Tiban Putra Tunggal dari Hek Popo. Siapakah Hek Popo itu? Dia adalah seorang yang bisa membidik mati seekor lalat yang berada sepuluh kaki jauhnya dengan sebatang panah. Benda yang berada di dalam buntalannya itu sudah barang tentu adalah Kim Peti Tai Kiong, Busur Berpunggung Emas Berbadan Baja, serta Cio Ye Uciam, panah berbulu perak, andalannya ternyata dia tidak mengenali Buki. Dia hanya merasa seperti pernah kenal dengan pemuda bercodat ini, maka dengan ada menyelidiki ia bertanya, dulu, bukankah kita pernah bersuat tidak? Kau tidak kenal dengan aku tidak kenal bagus sekali seru Hek Tiban kemudian. Bagaimana tanya si kakek penjual kueh? Ia tidak kenal aku, aku pun tidak kenal dengannya jawab Hek Tiban pula. Bagus sekali mendengar mereka berdua mengucapkan dua kali kat bagus sekali, Buki tahu kalau kesulitan telah datang. Entah kesulitan macam apakah yang dibawa ke enam orang itu yang pasti kesulitan tersebut pasti tidak kecil. Buki dapat melihat akan hal ini, orang lain pun dapat melihatnya, maka sebagian besar tamu yang berada di dalam warung teh itu diam-diam beranjak, memereskan rekening dan ngeloyor pergi dari sana. Hanya si kongcu gemuk yang kurang baik nafsu makanya itu yang masih bersantap dengan lahapnya di sana. Tampaknya sekalipun langit bakal runtuh, dia baru akan angkat kaki bila ayam panggang tersebut sudah habis dimakan. Tentu saja manusia semacam ini tak akan senang untuk menyampuri urusan orang ini. Tiba-tiba si penjual kueh itu mengambil buntalan dan pelan-pelan berjalan ke hadapan Buki, lalu sapanya, baik-baikkah kau Buki segera menghela nafas panjang. Aai sampai detik ini masih terhitung bagus, tapi sayang agaknya kesulitan sudah mulai berdatangan sekarang si penjual kueh itu segera tertawa lebar. Kau adalah seorang yang pintar, asal tidak melakukan pekerjaan tolol, tentu saja kesulitan tak akan datang, katanya. Aku jarang sekali melakukan pekerjaan tolol bagus sekali sambil meletakkan buntalan itu ke atas meja, dan berkata lagi, tentunya kau tidak kenal dengan diriku bukan YAA, tidak kenal-kenalkah kau benda apakah ini? Ia melepaskan simpul ikatan pada tali buntalannya, sinar tajam segera memancar keluar dari balik bungkusannya itu, ternyata benda itu adalah sebuah senjata aneh yang terbuat dari baja asli sekilas pandangan bentuknya mirip cakar ayam, tapi setelah dia mati ternyata tidak mirip sebuah cakar ayam. Bukankah senjata itu adalah Tieng Jiao, Cakare Lang Baja, senjata andalan dari perguruan Eng Jiao Bun di wilayah Huaylem sungguh tajam pengelihatanmu puji kakek penjual kueh itu. Telingaku juga selalu amat tajam, Oyea aku dapat menangkap dari nada pembicaraanmu bahwa kau bukan berasal dari wilayah Huaylem atau sekitarnya, selama belajar dalam perguruan di Huaylem yang ku pelajari memang bukan dialek untuk bercakap-cakap, lantas apa yang kau pelajari kera membunuh orang setelah berhenti sejenak, dengan suara hambar dia melanjutkan, asal aku dapat mempergunakan kepandayan perguruanku untuk membunuh orang, entah dialeku sewaktu berbicara berasal dari wilayah mana, hal itu sudah tidak penting lagi artinya. Eh, masuk di akal juga perkataan itu, tiba-tiba si penjual kueh itu mengambil senjatanya yang mirip cakarelang itu dengan sepasang tangan yang lebih mirip cakarelang tersebut. Cahaya tajam berkelebat lewat, sepasang cakarelang tersebut telah meluncur ke depan dan teringgak, cawan arak di hadapan buki sudah bertambah dengan empat buah lubang kecil, sedangkan sebatang bambu yang didirikan sebagai tiang pun tahu-tahu sudah tersayat hancur oleh sambaran cakarelang itu. Cawan arak adalah benda yang terbuat dari tembikar, untuk menghancurkan bukan termasuk-termasuk suatu pekerjaan yang susah, tetapi untuk membuat empat lubang kecil tanpa menghancurkannya jelas bukan suatu pekerjaan yang gampang. Bambu adalah benda yang keras, untuk mematahkannya mungkin gampang, tapi untuk menyayat-nyayatnya menjadi lembaran yang kecil bukan suatu pekerjaan yang mudah. Apalagi kekuatan yang dipergunakan untuk melaksanakan kedua pekerjaan itu berbeda, tapi dalam kenyataannya sepasang tangannya turun tangan bersama, tapi kekuatan yang dipergunakan ternyata bisa berlainan. Buki segera menghela nafas panjang-panjang, pujinya, Benar-benar suatu kepandayan yang sangat hebat. Apakah kepandayan semacam ini termasuk juga kepandayan untuk membunuh orang? YAA, benar inginkah kau menyaksikan aku membunuh orang? Tidak ingin kalau begitu, cepat pergi dari sini kau bersedia membiarkan aku pergi. Yang kuinginkan bukanlah manusia semacam kau, lantas apa yang kau kehendaki? Aku menginginkan peti mati yang kau bawa itu. Dekat teki peti mati itu dibeli sendiri oleh Buki, terbuat dari kayu jati yang berkualitas nomor satu bahkan dibuat pula oleh seorang tukang kayu kenamaan. Ketajaman metu saudara pun sungguh mengagumkan kata Buki. Peti mati ini memang sebuah peti mati yang bagus, aku dapat melihatnya kakek penjual kue itu menyaut. Tapi bagaimanapun baiknya kualitas peti mati ini tidak ada harganya bagimu untuk menggerakkan begitu banyak orang untuk mendapatkannya, kau bilang tiada harganya, tapi aku justru mengatakan berharga sekali. Bila mana kau pun sangat mengharapkan sebuah peti mati berkualitas sebaik ini, bisa saja kau suruh toko penjual peti mati itu untuk bikinkan sebuah lagi, tapi sayang peti mati itulah yang kuinginkan. Apa peti mati ini mempunyai keistimewaan? Bukan lain hal ini tergantung apakah isi peti mati itu isinya hanya sesosok tubuh manusia, cepat Buki menerangkan. Seorang manusia semacam apakah dia itu seorang sahabat yang masih hidup, ataukah seorang sahabat yang telah mati? Buki segera tertawa lebar. Meski aku belum bisa dibilang sangat setia kawan, tapi aku tak nanti akan masukkan seorang sahabatku yang masih hidup ke dalam peti mati, meskipun jabawan itu bukan jawaban yang jujur, namun tak bisa terhitunggi pula sebagai sesuatu yang bohong. Tong Giok memang belum mati. Dengan tangannya sendiri ia memberikan tubuh Tong Giok ke dalam peti mati itu. Tong Giok bukan sahabat karibnya. Tapi dalam peti mati itu memang hanya Tong Giok seorang diri. Ia menutup sendiri peti mati itu, menyewa tukang pikul dan dengan macu kepala sendiri mengiringi tukang pikul itu membawa peti mati tersebut sampai di sini. Agaknya penjual kueh itu belum mau mempercayai 100%. Kembali ia bertanya, sahabatmu itu sudah mati manusia hidup 100 tahun, akhirnya toh akan mati juga, orang yang sudah mati apakah masih bisa bernafas? Buki segera menggelengkan kepalanya. Ia sudah menjumpai titik kelemahan tersebut, tapi ia tak menyangka kalau orang lain pun telah menemukannya. Sudah dapat dipastikan si penjual kueh tersebut telah menemukannya. Terdengar ia berkata sambil tertawa dingin. Kalau memang orang mati tak bisa bernafas lagi, mengapa kau harus membuat dua lubang hawa di atas peti mati itu? Buki segera menghela nafas panjang, sambil tertawa getir katanya, karena aku benar-benar tak menyangka kalau ada orang yang menaruh perhatian terhadap peti mati ini, jawaban tersebut adalah suatu jawaban yang jujur. Jika ada sebuah peti mati terpampang di hadapanmu, orang meski akan menengoknya sekejap, jarang sekali ada orang yang akan meneliti peti mati itu dengan lebih seksama. Lain kalau lubang itu terdapat di pakaian gadis cantik, semua orang bisa melihat dengan jelas, semua orang bisa memperhatikannya lebih dari sekejap, tapi jarang rasanya ada yang memperhatikan libang di atas peti mati. Kembali Buki berkata, Tapi dalam peti mati ini benar-benar cuma satu orang, itu benar-benar adalah sahabatku, entah dia mati atau hidup, tokoknya dia adalah sahabatku, mengapa kau masukkan tubuhnya ke dalam peti mati itu? Sebab dia mengidap suatu penyakit, bahwa penyakit itu sudah amat parah sekali, apakah penyakit yang diterimanya itu adalah suatu penyakit yang tidak boleh diketahui orang? Jadi kau ingin melihatnya Buki balik bertanya, Aku hanya ingin membuktikan apakah ucapanmu itu jujur atau tidak, andai kata isi peti mati itu benar-benar hanya satu orang, maka dengan segala kehormatan aku akan menghantar kalian untuk menjalankan perjalanan, semua rekeningarak di sini pun akan kubayarkan untuk kalian terlepas, siapakah orang yang berada di dalam peti mati itu, sekalipun orang yang bersembunyi dalam peti mati itu adalah ah biniku sendiri, asal dalam peti mati itu tiada orang yang layan, aku sama saja akan membiarkan kalian pergi, bisa dipercayakah perkataanmu itu? Anak murid perguruan dari Huayu Lem, tak ada seorang pun yang mengingkari janji, kalau begitu bagus sekali pemuda ini selalu merasa khawatir, bahwa orang yang mereka cari adalah Tong Jiok. Dia tidak ingin bertarung dengan mereka lantaran Tong Jiok, tapi dia pun tidak bisa membiarkan mereka pergi sambil membawa serta diri Tong Jiok. Sekarang walaupun dia sudah tahu kalau kedatangan mereka bukan lantaran Tong Jiok, tapi ia masih belum bisa menduga karena apakah mereka menginginkan peti mati itu, peti mati itu berada di luar barak di bawah pagar pekarangan. Empat orang kulipanggul itu setelah memesan air teh berjongkok di sisi peti mati dan minum air teh sambil makan kueh kering yang mereka bawa. Walaupun air teh dingin dan getir, walaupun kueh itu kering dan keras, tapi mereka masih menyantapnya dengan senang, minum dengan gembira. Bagi manusia semacam mereka, kesenangan dalam kehidupan manusia sesungguhnya sudah tidak terlalu banyak, maka asal mereka bisa menemukan sedikit kegembiraan, kesempatan tersebut tak akan disiasiakan dengan begitu saja. Itulah sebabnya mereka masih hidup. Kegembiraan walaupun bukan merupakan sesuatu yang mutlak, hanya asal kau merasakan gembira, maka bergembiralah sepuasnya. Yang lebih aneh lagi, bukan saja si penjual kueh itu tertarik pada peti mati itu, agaknya dia pun tertarik kepada keempat orang kulipanggul itu. Pakaian yang mereka kenakan amat dekil, tubuhnya kurus kering bagaikan kilit membungkus tulang, rambut kusut maka mukanya hitam dan kotor lagi, sesungguhnya keempat orang itu tidak memiliki sesuatu keistimewaan yang berharga untuk diperhatikan. Si penjual kueh itu memperhatikan terus diri mereka, sepasang matanya seakan-akan terpaku dan memantek di tubuh mereka, mengawasi terus lekat-lekat, seakan-akan ia merasa berat hati untuk mengalihkan ke arah lain. Walaupun ia berkata ingin memeriksa apakah isi peti mati itu hanya satu orang atau tidak, namun sepasang kakinya seakan-akan terpantek di atas tanah, bergeser setengah langkah pun tidak. Buki yang kemudian menegurnya lantaran tidak sabar, Hei, peti mati itu berada di sini aku sudah tahu mengapa kau tidak maju ke depan untuk memeriksanya di atas wajah si penjual kueh yang kuning ke pucat-pucaran dan kurus kering tersebut, tiba-tiba tersunggin sekelum senyuman dingin yang aneh sekali kemudian sepatah demi sepatah dia mengucapkan serangkaian kalimat yang hakikatnya jauh di luar dugaan Buki. Sebab aku masih tidak ingin mampus di ujung peluru peledak Pek Lengtong dari mepat bersaudara keluarga Lui. Bersaudara dari keluarga Lui Buki segera bertanya, kau maksudkan Lui bersaudara dari Pek Lengtong benar apakah Lui bersaudara juga datang? Paling tidak ada empat orang yang telah datang, di mana di sini, tepat di hadapanmu sesudah tertawa dingin, si penjual kueh itu melanjutkan kembali kata-katanya, empat saudara kita yang berjongkok di tepi peti mati sambil minum teh dan makan kueh itu bukan lain adalah Suto Akim Kong, empat malaikat raksasa dari Lui Ceng Tian paras muka Buki segera berubah hebat. Tentu saja ia tahu kalau dalam Pek Lengtong terdapat Suto Akim Kong, mereka adalah komplotan Lui Ceng Tian, musuh bebuyutan dari Tai Hang Tong. Betulkah keempat orang kulik kasar yang miskin, kotor, dan bau itu tak lain adalah Suto Akim Kong dari Pek Lengtong? Mengapa mereka harus menurunkan derajat sendiri? Mengapa mereka bersedia menggotongkan peti mati itu baginya? Sekalipun mereka sudah mengetahui kalau dia adalah Tio Buki, juga tidak perlu untuk berbuat begitu. Paling tidak mereka masih mempunyai suatu care lain yang lebih bagus, setiap saat mereka dapat merenggut selembar jiwanya. Si kulipanggul yang paling tua usianya itu tiba-tiba menghela nafas, kemudian pelan-pelan bangkit berdiri. Tangan kirinya masih memegang cawan air teh, sedangkan tangan kanannya masih memegang separuh potong kueh kering, pakaian yang dikenakan masih tetap baju yang dekil dan penuh robekan itu, bahkan bagian pantat pun penuh dengan tambalan. Tapi dalam sekejap mati itulah, potongan maupun mimik wajahnya sama sekali berubah. Sorot matanya yang setajam semilu dari seluruh badannya memancar kekuatan yang luar biasa, Entah siapa itu orangnya, bila mereka bertemu dengan tampangnya sekarang, pasti tak seorang pun yang akan percaya kalau dia adalah seorang kulik kasaran yang paling rendah derajatnya serta kedudukannya dalam masyarakat. Si penjual kueh itu telah tertawa dingin, lalu ejeknya. Ternyata benar-benar memang kau, sedari kapankah sudah berganti usaha menjadi seorang kulik panggul selama setengah tahun belakangan ini kami bersaudara selalu melakukan pekerjaan ini, apakah kalian selalu memikulkan peti mati untuk orang lain bukan cuma peti mati, memikul tinja pun kami lakukan, mengapa kalian harus melakukan pekerjaan semacam ini sebab kami dengar, Bila pekerjaan semacam ini sudah dikerjakan cukup lama, maka watak seseorang pun akan mengalami perubahan, aku melihat wajah kalian yang justru banyak mengalami perubahan, itulah sebabnya aku merasa tak habis mengerti mengapa kau masih bisa mengenali kami, kata si tukang panggul itu sambil menghela nafas panjang. Mungkin saja hal ini dikarenakan kami memiliki ketajaman mati yang luar biasa, tapi mungkin juga ada orang yang telah membocorkan rahasia kalian, sahut si penjual kue itu hambar. Paras muka si kulik panggul itu segera berubah hebat, bentaknya dengan suara keras, yang mengetahui rahasia ini hanya beberapa orang, siapa yang telah mengkhianati kami si penjual kue itu tidak memandang lagi ke arahnya. Hektiban segera melompat maju ke muka, katanya dengan suara dalam yang berat. Kami bersaudara tiada perselisihan dengan keluarga Lui, asal kalian bersedia meninggalkan peti mati itu, entah kemanapun kalian akan pergi, entah apapun yang hendak kalian lakukan kami pasti tak akan turut campur atau memperdulikannya, setelah berpikir sejenak, kembali dia berkata, Bila orang lain menanyakan tentang kalian, kami pun tak akan membocorkannya akan kami anggap seakan-akan hari ini tak pernah berjumpa saja. Ketika dihadapan Hek Popo, ia jarang sekali buka suara, tapi apa yang diucapkan kata-kata yang amat terlatih, malah tak kalah dari seorang jago kawakan, setiap perkataannya amat tajam tapi selalu memberi jalan mundur buat lawannya. Sayang sekali Kuli Panggul itu tidak menerima kebaikannya itu, katanya dengan dingin, kau membawa busur emas panah perak, seratus langkah memidik satu pun tak pernah meleset, sudah pasti kaulah si jago busur emas yang ternama dalam dunia perselatan dewasa ini, sedangkan orang yang berada di sisimu itu, meski logat bicaranya telah berubah, namun aku masih dapat mengenalinya sebagai ketua perguruan Huaylem yang dinamakan Eng Jiao Ong, Raja Cakarelang ternyata si penjual kueh itu tidak bermaksud menyangkal. Kuli Panggul itu kembali berkata, ternyata kalian berdua bersedia untuk memberu sebuah jalan kehidupan kepadaku, seharusnya kamu merasa amat berterima kasih, apalagi empat orang yang menemani kalian adalah jago-jago kelas satu, agaknya di antara mereka terdapat jago-jago dari siang bun kiam yaitu cuang bersaudara dan tiku, kepalan baja, san hiyong. Tajam amat pandangan matamu dengan mengandalkan kemampuan dari kalian berenam, sesungguhnya tidak sulit bila ingin menahan kami berempat di sini, cuma sayang seribu sayam. Sayang kenapa Kuli Panggul itu tertawa dingin terusnya? Sayang bila orangnya sudah mampus, kepalanya akan menjadi lemas dan merekap pun tidak bisa memainkan pedang siang bun kiam lagi, si penjual kueh itu segera tersenyum. Untung saja mereka belum mampus katanya. Mereka belum mampus? Kenapa kau tidak berpaling untuk memeriksanya sendiri si penjual kueh itu segera berpaling, tapi senyuman yang semula tersungging di ujung bibirnya segera berubah menjadi kaku. Keempat orang rekannya yang sebetulnya duduk di belakang sana, kini telah roboh semua, di atas jalan darah Giyok Sin Hiat di belakang kepalanya telah menancap sebatang sumpit bambu, sumpit itu panjangnya satu jengkal dan sudah menembusi batok kepala bagian belakangnya sedalam 5 inci. Sebenarnya batok kepala merupakan suatu daerah badan yang paling keras, bisa ditembusi oleh sebatang sumpit sekali tusukan, sesungguhnya kejadian ini sudah terhitung sebagai sesuatu kabar yang mengerikan sekali. Yang lebih menakutkan lagi adalah keempat orang itu merupakan jago-jago kelas satu dalam dunia persilatan, ternyata mereka bisa direnggut nyawanya dalam sekejap matle, tanpa menimbulkan sedikit suara pun, bahkan siapakah pembunuhnya juga tak tahu, bila bukan menyaksikan dengan mati kepala sendiri siapapun tak akan mempercayainya. Kecepatan orang itu tulung tangan, kejituannya dan kekejian benar-benar menakutkan. Semua orang dalam warung teh itu sudah pada kabur, bahkan si pemilik warung beserta pelayannya entah sudah bersembunyi kemana. Selain si penjual kueh, bukih dan lelaki hitam pekat itu, dalam warung teh tersebut masih ada tiga orang yang masih hidup. Si Kongcu yang gemuk yang katanya belakangan ini isi perutnya kurang baik itu, meski masih hidup tapi ia sudah ketakutan setengah mati sehingga sekujur badannya hampir saja terperosok ke kolong meja. Keadaan tak berbeda jauh dari rekannya itu. Apalagi kedua orang itu selalu duduk di hadapan mejanya. Tiong bersaudara serta San Hiong tak bisa dia sangka lagi sumpit bambu itu tentu meluncur dari belakang mereka. Di belakang mereka berdua cuma ada satu orang. Orang itu belum pergi karena sejak tadi ia sudah mabuk. Ketika bukih datang ke situ, orang itu sudah mendekam di atas meja, di atas meja penuh dengan guci-guci arak yang kosong. Ia tidak mengenakan topi sehingga rambutnya yang beruban kelihatan jelas usianya sudah lanjut. Pakaian yang dikenakan itu bukan saja warna birunya sudah luntur menjadi putih, di sana sini pun telah kelihatan beberapa buah tambalan. Apakah kakek Rudin yang sedang mabuk itu seorang jago perselatan yang berilmu tinggi? Apakah dia yang telah merenggut nyawa dua manusia dari jarang sepuluh kaki lebih tanpa menimbulkan sedikit suara pun? Sambil memegang rat-rat senjata cakarelang bajanya, selangkah demi selangkah si penjual kue itu mendekati si kakek tersebut. Ia tahu tangannya sedang mengucurkan keringat, keringat dingin tentunya. Cakarelang baja yang berada di tangannya merupakan suatu alat pembunuh yang sangat hebat, entah sudah berapa banyak jago gagah dan menghinghohan yang tewas terbunuh di ujung cakarelang bajanya ini. Tapi sekarang tangannya sedang gemetar keras, mungkin orang lain tidak melihatnya, tapi ia sendiri dapat merasakan hal tersebut. Orang yang bisa menembusi betok kepala manusia yang keras hanya dengan sambitan sebatang sumpit, jelas sudah bahwa dia bukan seorang manusia yang gampang dihadapi. Seseorang yang sudah hampir 30 tahun lamanya berkecimpung dalam dunia persilatan, paling tidak dia sedikit harus tahu diri. Tapi dia wak dapat mundur dari sana dengan begitu saja. Sekalipun saat ini Huay Lam Pei sudah bukan termasuk sebuah perguruan besar yang kenamaan, toh di masa lalu mempunyai sejarah yang cemerlang dan terkenal. Entah bagaimanapun juga, dia toh tetap merupakan seorang ciang bunjin dari partai Huay Lam, demi kehidupan, demi mempertahankan nama serta martabatnya, ia bisa saja merubah wajah dan suaranya untuk menjadi seorang pemegal, tapi ia tidak dapat membiarkan nama baik Huay Lam Pei hancur dan ternoda di tangannya. Itulah tragedi dari seorang jago persilatan. Sejarah kejayaannya dalam dunia persilatan seringkali terbentuk dari pelbagai tragedi yang bertumpuk menjadi satu. Busur telah di tangan, panah sudah di atas busur. Sambil menarik tali busurnya siap memidik, sepasang mata lelaki hitam itu mengawasi si kakek yang berambut putih itu tanpa berkedip. Tiba-tiba kakek itu berbicara, kata-kata yang kacau tidak jelas, sepertinya lagi mengucapkan kata-kata mabuk, seperti pula sedang mengigau dalam impian. Kenapa semua orang menghendaki peti mati itu? Apakah semuanya sudah bosan hidup dan ingin berbaring ke dalam peti mati kelopak mati si penjual kueh itu menyusut kecil, tangannya yang menggenggam senjadi makin dipererat. Sekarang ia telah merasa yakin bahwa si kakek inilah yang barusan telah menembusi betok kepala rekan-rekannya dengan sebatang sumpit bambu. Tiba-tiba ia menegur dengan suara lantang. Ciam kueh kakek itu masih tetelungkup di atas meja, nafasnya mendesis, agaknya tertidur lagi. Melihat itu, si penjual keuh tersebut segera tertawa dingin. Heeh, 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 dengan usiamu yang sudah lanjut sekali, sesungguhnya aku harus menghormatimu sebagai seorang ciam kueh. Aku pun belum melupakan peraturan dalam dunia persilatan, maka lebih baik tak sendiri pun jangan terlalu melupakan dirimu sendiri, tiba-tiba kakek itu mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 baik, baik, aku akan berbicara, di atas wajahnya yang kering dan penuh berkeriput itu penuh tumbuhan belang-belang putih sebesar matu uang, bulu alis matanya sudah banyak yang rontok, matanya masih sipit karena mabuk, sewaktu tertawa tampangnya persis seekor kambing alas. Ia mendongakan kepalanya memandang si penjual kueh, kemudian ujarnya, sungguh tak kusangka di dalam partai huay lempeh yang kecil masih terdapat seorang manusia macam kau, yang tahu akan peraturan dunia persilatan, bahkan masih membawa gaya dan kegagahan sebagai seorang ciang bunjin, aku bukan ciang bunjin dari partai huay lempeh bantah si penjual kueh itu dengan cepat. Kau bukannya, aku tidak lebih hanya seorang penjual kueh loh, rupanya kau datang kemari untuk menjual kueh seru si kakek kemudian tertawa. Penjual kueh pun kadang-kadang bisa membunuh orang, siapa yang hendak kau bunuh kau sekali lagi kakek itu mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau sendiri juga harus mengerti, katanya, sudah jelas kau bukan tandinganku, buat apa mesti datang untuk menghantar kematian tiba-tiba si penjual kueh itu juga tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bila aku dapat membunuhmu, yang kubunuh adalah seorang bulin cian pweh yang nama besarnya menggetarkan seluruh dunia persilatan, sebaliknya jika kau bunuh diriku orang yang kau bunuh tidak lebih hanya seorang penjual kueh, kenapa aku mesti takut mati di tengah gelap tertawanya yang amat keras cakarelangnya telah diayunkan ke depan melancarkan serangan. Dahulu Eng Jiao O, Raja Cakarelang, turun dalam dunia persilatan dari kota Wai Ulem dan berhasil mengangkat nama besarnya dalam waktu singkat, dia selamanya hanya mengandalkan sepasang kepalan baja serta tuan Eng Jiao Lip yang dilatihnya selama 30 tahun lebih, begitu pula ke kita mendirikan Wai Ulem Eng Jiao Bun belum pernah ia memakai senjata. Sayangnya anak murid perguruannya tidak terdapat seorang pun yang memiliki kepandayan sedasyat itu, juga tidak ada yang memiliki tenaga sakti seperti miliknya, maka mereka pun menciptakan sepasang senjata khusus utnut menutupi kelemahan mereka dalam tenaga dalam. Sebelum meninggalkan dunia, ketika ia menyaksikan senjata tersebut, ia pun lantas sadar, cepat atau lambat perguruan Huai Ulem P akan musnah di ujung sepasang cakarelang baja ini. Sebab ia tahu bagaimanapun bagus dan hebatnya senjata tajam tidak akan lebih lincah dan gesit daripada sepasang tangan sendiri. Bila ke-36 jurus Toa Eng Jiao Kangnya digunakan melalui senjata semacam itu, maka kehebatan serta daya pengaruh yang terpancar keluar tak akan sesempurna bila dimainkan dengan tangan. Dia pun tahu, setelah ahli warisnya memiliki senjata semacam itu, mereka akan semakin enggan untuk melatih telapak tangan sendiri. Tapi tak bisa disangka lagi sepasang senjata itu memang semacam senjata tajam yang gesit dan dahsyat cakarelang baja yang berbentuk cakarelang itu bukan saja memiliki ketajaman yang mampu merobek tubuh harimau, lagi pula bisa digunakan secara hidup persis seperti cakartangan manusia. Apabila bisa digunakan secara sempurna bahkan cakarelang baja itu dapat pula dipergunakan untuk menangkap seekor kutu dari atas rambut orang. Si penjual kue itu sudah cukup banyak tahun melatih diri secara tekun dalam permainan senjatanya, serangan yang dilancarkan selain dilakukan dengan kecepatan luar biasa, cakare baja di tangan kiri bisa bergerak dengan lincah sementara cakare baja di tangan kanannya bisa dipakai secara kekerasan dengan memancarkan segenap kelihayan yang dimilikinya. Dalam penggunaan tenaga, ada kalanya dipakai tenaga kasar untuk kekerasan, ada kalanya pula bertenaga lembut untuk kelincahan, serangan-serangan yang digunakan pun ada serangan tipuan, ada pula serangan sungguhan, tapi seluruhnya tertuju pada bagian-bagian yang mematikan di tubuh lawan. Dari Bali sinarmatu si kakek yang masih sipit karena mabuk, tiba-tiba mencorong keluar cahaya tajam yang menggidikan hati, dengan suara keras dia berteriak, lepas di tengah bentakan nyaring, tubuhnya melejit ke tengah udara, sepasang ujung baja yang menggulung ke muka, dengan cepat cakarelang itu terlepas dari cekalan dan mencelat ke tengah udara, setelah melayang sejauh 20 kaki lebih akhirnya jatuh di atas bukit di luat pagar bambu sana. Si penjual kueh itu sendiri ternyata tak sampai tergetar roboh, dia masih tetap berdiri tegak di sana tanpa bergerak barang sedikit pun. Tapi, sepasang biji matanya telah menonjol keluar, matanya merah berapi-api, sementara darah kental keluar dari ujung bibirnya. Kakek itu menatapnya tajam-tajam mendadak ia menghela nafas panjang, katanya. A-a-a-i! Kau hendak membunuhku, maka aku pun tak bisa tidak harus membunuhmu juga, si penjual kueh itu menggertak giginya kencang-kencang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sesungguhnya kau harus tahu siapakah diriku ini, kembali kakek itu berkata, Aku pun tahu siapakah dirimu yang sebenarnya. Siapakah aku tiba-tiba penjual kueh itu bertanya. Karena buka mulut dan bersuara, kembali ada darah kental menyembur keluar. Sambil menghela nafas, kakek itu menggeleng. Eng Jiao Ong, Ong Hon Bu, buat apa kau mesti berkeras kepala terus tegurnya. Dengan cepat si penjual kueh itu menyeka noda darah di ujung bibirnya dengan pakaian, lalu berteriak keras. Aku bukan Eng Jiao Ong, aku bukan Ong Hon Bu darah yang baru saja diseka itu kembali menyambar keluar, dengan nafas tersengal, sengal katanya kemudian, Eng Jiao Ong, Ong Hon Bu sudah lama mati, tak seorang manusia pun yang dapat membunuhnya, Dia, dia mati karena sakit, aku, aku, rasa kasihan dan Iba segera memancar keluar dari balik macu kakek itu, ujarnya dengan lembut, aku tahu, kau tidak lebih hanya seorang penjual kueh belaka, pelan-pelan penjual kueh itu mengangguk, matanya segera terpejam dan tubuhnya pelan-pelan roboh terkapar di atas tanah. Apalah yang diharapkan telah terwujud, dia pun bisa mati tanpa harus membawa rasa sesal. Sebab dia bukan Ong Hon Bu, nama besar Partai Huayu Lemp yang tak terkalahkan sama sekali tidak hancur di tangannya. Maka tidak ada orang pula yang bisa mengalahkan Eng Jiao Ong, dahulu tidak, dikemudian hari pun lebih-lebih tidak. Air mati yang selama ini mengembang dalam kelopak mati Hek Tehahan atau si lelaki hitam pekat itu akhirnya tak tahan dan meleleh juga membasai pipinya, mendadak ia membentak dengan suara yang keras menggelegar bagaikan guntur. Lepas busur berbunyi dan sebatang anak panah berbulu perak yang tiga depa enam inci panjangnya itu segera meluncur dari atas busur dan menyambar ke muka dengan membawa suara desingan tajam yang memekikan telinga. Hektiban tingginya mencapai delapan jengkal, kekuatan lengannya mencapai ribuan kati, busur baja berpunggung emas miliknya saja memiliki daya tempat lima ratus butir batu, meski panah berbulu peraknya masih belum sanggup untuk membelah rembulan, tapi cukup untuk menghancurkan batu karang. Konon menurut berita yang tersiar di dalam dunia persilatan, Jika ada tiga orang yang berdiri dengan punggung sampai punggung, dengan sekali didikan dia sanggup menembusi badan ketiga orang itu sekaligus. Tapi sekarang cahaya perak baru berkelebat lewat, tahu-tahu panah berbulu perak itu sudah berada di tangan si kakek, dia hanya menggunakan dua jari tangannya, panah yang mampu menembusi batu tersebut tahu-tahu sudah kena terjepit olehnya. Dalam waktu singkat inilah air muka Hek Tihon telah berubah menjadi pucat keabu-abuan, sedangkan empat bersaudara dari keluarga Lui segera menunjukkan wajah berseri. Sungguh tak disangka hanya dalam sekejap metu saja, secara tiba-tiba situasi telah mengalami perubahan kembali. Mendadak paras muka si kakek menunjukkan suatu perubahan mimik wajah yang aneh sekali, seperti seorang nyonya muda yang terbangun di tengah malam dan tiba-tiba menemukan ada seorang lelaki asing sedang menunggangi tubuhnya. Rasa kaget, seram dan takut yang luar biasa telah menyelimuti seluruh wajahnya. Tiba-tiba ia melejit ke tengah udara, berjumpalitan beberapa kali dan melayang keluar dari tenda bambu itu, dalam sekejap metu bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Bila ingin belajar memidik, maka pertama-tama yang harus dilatih dulu adalah ketajaman mata. Sejak berusia 7-8 tahun Hek Tihon sudah melatih ketajaman mata, ia harus melatih sampai dapat melihat seekor nyamuk di dalam sebuah kamar gelas sejelas melihat burung elang di angkasa, latihan itu baru bisa dianggap berhasil. Ketajaman metu buki boleh dibilang tidak selisih jauh daripada ketajaman matanya. Tapi mereka semua tak ada yang menduga apa sebabnya kakek itu secara tiba-tiba melarikan diri, jago lihai seperti dia tidak mungkin merupakan seorang manusia yang gampang dibikin takut, kecuali secara tiba-tiba ia bertemu dengan setan atau secara tiba-tiba dipagur oleh ular berbisa. Tapi di sana tidak ada setan, di sana pun tak ada ular berbisa. Apa pula yang diatakuti? Sukulipikul itu berdiri dengan tangan sebelah memegang sepotong kueh keras, wajah mereka dari girang berubah menjadi kaget dan tercengang lalu dari kaget dan tercengang berubah menjadi seram, akhirnya dari rasa seram berubah menjadi rasa curiga. Sekarang paras muka mereka telah berubah menjadi dingin kaku tanpa emosi lagi, tiba-tiba serunya, tau ke Buki bukan seorang tau ke. Tidak sedikit memang kejadian aneh dilihat, dirasakan, dan dia alaminya sepanjang hidup tapi ia belum pernah menjadi seorang tau ke. Tapi selama ini keempat orang tukang pikul itu selalu menyebutnya sebagai tau ke. Kau sedang memanggil aku tanya Buki kemudian. Entah kami siapa yang pasti kami telah dicarterolahmu maka kau masih tetap merupakan tau ke kami, mau tidak mau Buki harus mengakui akan hal itu. Kembali si tukang pikul itu berkata, Kau membayar 5 rencah uang perak sehari untuk menjadi tukang pikul dan membawakan peti mati ini sampai wilayah Szechuan, benar sepanjang perjalanan sampai di sini, pernahkah kami melakukan kelalaian atau pelanggaran tidak pernah, pernahkah kami malas atau mencuri waktu sehingga menunda perjalanan, tidak pernah kau membayar 5 rencah uang perak sehari kepada kami, apakah kau merasa berat hati untuk membayarnya? Tidak, tidak berat ia tidak bisa tidak untuk mengakui hal ini, memang tidak gampang untuk menemukan tukang pikul macam mereka itu. Kembali si tukang pikul itu berkata, Kau mencarter kami untuk membawakan peti mati ini sampai di wilayah Szechuan, kami pun dengan bersungguh hati membawakan peti mati ini sampai ke tempat tujuan, bahkan kami berjanji pasti akan membawa peti mati ini sampai tempat tujuan dengan aman dan selamat. Bagus sekali karenanya, aku harap kau jangan mengurusi persoalan-persoalan yang lain, sebab semua persoalan itu sama sekali tak ada hubungannya dengan dirimu, ucapan tersebut sudah teramat jelas sekali maksudnya. Mereka sama sekali tidak tahu akan asal-usul dari taukenya ini, mereka pun tidak ingin tahu, mereka hanya berharap taukenya ini juga tidak mencampuri urusan mereka. Buki hanya merasak kurang jelas akan satu hal. Tak tahan lagi di alantes bertanya, tahukah kalian siapa yang berada di dalam peti mati itu sahabatmu? Tahukah kalian siapakah sahabatku ini? Entah siapapun sahabatmu itu, hal ini mana sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan kami, mengapa kalian bersedia memikulkan peti mati itu bagiku karena kami bersedia sesudah berhenti sebentar, dengan suara hambar dia melanjutkan, asal kami telah bersedia, entah apapun yang kami lakukan, hal mana sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Buki segera menghela nafas panjang. Yee-aa, ucapanmu memang sangat masuk di akal mau tidak mau dia harus mengakui bahwa perkataan mereka memang cengli, masuk di akal tapi dalam hati kecilnya justru merasa bahwa perkataan itu sama sekali tidak masuk akal. Semua perbuatan mereka hampir tak bisa masuk di akal karena setiap perbuatan yang mereka lakukan tak dapat dijelaskan dengan akal yang pada umumnya berlaku. Tapi semua perbuatan tersebut benar-benar telah terjadi, malahan sudah ada lima orang yang mati lantaran persoalan ini. Kehidupan adalah benar-benar merupakan suatu kenyataan, demikian pula kematian. Sekali lagi Buki menghela nafas panjang, katanya, dapatkah kau memberitahukan kepada ku sebenarnya kalian ingin berbuat apa si tukang pikul itu mempertimbangkannya sebentar, akhirnya dia menjawab, kami tak lebih hanya ingin membunuh seseorang yang sama sekali tak ada hubungan atau sangkut pautnya dengan kita kalian ingin membunuh diriku. Tiba-tiba Hek Tihon bertanya. Benar Hek Tihon tak bisa disebut sebagai sahabatnya Buki, tapi bagaimanapun juga Buki merasa masih berhutang budi kepada mereka ibu dan anak. Empat orang tukang pikul itu sudah bersiap-siap untuk turun tangan, dengan cepat mereka telah mendekati Hek Tihon, lalu mengepungnya rapat-rapat. Busur besar anak panah panjang cuma bisa dipakai untuk menyerang jauh, makin dekat jaraknya makin terbatas daya kemampuan yang bisa dicapai. Tak bisa disangka lagi keempat orang tukang pikul itu merupakan jago-jago kawakan yang sudah berpengalaman dalam menghadapi beratus-ratus kali pertempuran. Sudah barang tentu mereka cukup mengerti akan teori tersebut, dengan pengalaman serta ilmu silat yang mereka miliki, untuk membunuh manusia seperti Hek Tihon, padahal kekatnya hanya merupakan sesuatu pekerjaan yang dapat diselesaikannya dalam waktu sekejap mata. Tunggu sebentar tiba-tiba Buki berteriak ekras. Sambil menarik mukasi tukang pikul itu segera menegur, apakah kau bermaksud untuk mencampuri urusan pribadi kami Buki tidak menjawab, sebaliknya malah bertanya, apakah kalian bersikeras akan membunuhnya YAA? Benar jawabannya amat tandas dan tegas terusnya, jika ada orang ingin menghalangi niat kami, tak ada halangannya buat kami untuk membunuh seorang lebih banyak lagi, apakah disebabkan dia sudah mengetahui asal-lusul kalian? Maka kalian bersikeras akan membunuhnya untuk menghilangkan saksi tukang pikul itu tidak menyangkal. Sekarang, aku pun sudah mengetahui asal-lusul kamu sekalian, kata Buki kembali, apakah kalian juga akan membinasakan diriku? Aku telah berkata, asal kau tidak mencampuri urusan ini, kami akan memikulkan peti mati ini sampai di tempat tujuan dengan selamat. Buki segera menghela nafas panjang. A-A-A-I, sekarang aku lebih tidak mengerti lagi katanya, sudah jelas di sini ada dua orang yang mengetahui rahasia kalian, mengapa kalian hanya membunuh seorang karena kami menyukai dirimu sahut si tukang pikul itu sambil tertawa dingin. Tiba-tiba paras muka Buki berubah hebat, ditatapnya wajah mereka dengan terkejut lalu serunya, kau, kau, kenapa dengan diriku Buki memandang sekejap ke arahnya, kemudian memandang pula ketiga orang rekannya, sorot matanya penuh pancaran sinar kaget, tercengang dan seram. Hektihan yang memandang keempat orang itu juga menunjukkan mimik wajah yang sama, seakan-akan dalam waktu singkat keempat orang tukang pikul itu telah berubah menjadi setan yang menyeramkan. Mimik wajah semacam ini, sudah pasti tak dapat diperlihatkan dengan pura-pura. Sebenarnya apa yang mereka saksikan? Mengapa wajah mereka secara tiba-tiba berubah menjadi begitu kaget? Begitu ketakutan? Orang mati ke sepuluh sikap keempat orang tukang pikul itu juga menunjukkan kegugupan, gelisah dan tak tenang, barang siapa yang ditatap orang dengan mimik wajah seperti itu, sikap mereka pasti akan berubah menjadi gugup dan gelagapan. Sebenarnya sinar mati mereka berempat selalu tertuju ke wajah Hektihan dan Buki, tapi sekarang tak tahan lagi mereka saling berpandangan sendiri. Cukup dalam sekilas pandang saja, paras muka mereka berempat segera menunjukkan pula mimik wajah seperti yang diperlihatkan Buki, malahan jauh lebih kaget, jauh lebih gugup dan jah lebih ngeri daripada apa yang diperlihatkan Buki. Salah satu orang di antara mereka tiba-tiba membalikan badan dan menerjang ke muka, tangannya dengan cepat mencengkeram poci air teh yang berada di sisi peti mati itu. Pellektong tersohor dalam dunia perselatan karena senjata rahasia obat peledaknya yang amat dasyat, tangan dari orang-orang yang sering bermain senjata rahasia obat peledak sebagai senjata andalannya, paling tidak harus lebih mantap daripada orang lain. Tapi sekarang jangan toh senjata rahasia bahan peledak, sekalipun memegang poci air teh saja sudah tak sanggup lagi, mendadak mulutnya terbuka lebar, dia seperti mau menjerit tapi tak sepotong suara pun yang dapat diteriakan. Dari dalam tenggorokannya hanya terdengar suara desisan yang sangat lirih, menyusul kemudian tubuhnya ikut roboh terkapa di atas tanah, roboh tak berkutik lagi. Rekan-rekannya juga telah membalikan badan lari ke depan, dua orang di antaranya segera terjungkal setelah keluar dari warung sedang seorang lagi roboh dalam warung itu juga. Begitu roboh terkapar ke atas tanah sekujur badan mereka mulai layu, bagaikan selembar daun yang terkena api, dalam waktu singkat menjadi layu dan kusut. Sore telah menjelang datang. Sinar matahari sore di musim semi seperti ini, biasanya cahaya keemas-emasan itu tampak indah dan menarik, akan tetapi tanah perbukitan tersebut seolah-olah telah diselimuti oleh selapis bayangan hitam yang menyeramkan. Itulah bayangan hitam dari kematian, maut seperti datang dari empat arah delapan penjuru. Bahkan Buki sendiri pun merasakan tangan serta kakinya menjadi dingin, apalagi hektihan, peluh dingin sebesar kacang telah membasahi jidatnya, ujung hidungnya dan sekujur badannya. Detik terakhir menjelang kematiannya, mimik wajah yang diperlihatkan keempat orang tukang pikul itu sungguh menakutkan sekali. Bukan untuk pertama kali ini Buki menyaksikan keadaan seperti itu. Ketika tonggiyok keracunan, mimik wajahnya juga menunjukkan perubahan yang sama, sinar matanya lambat laun menjadi buram dan redup, kelopak matanya makin menyusut kecil, lalu ujung bibirnya, ujung matanya serta kulit pipinya mengejang keras dan kering retak-retak, setelah itu lapisan hitam yang menyeramkan menyelimut seluruh paras mukanya. Yang paling menakutkan adalah, di saat wajah mereka mengalami perubahan, mereka sendiri sama sekali tidak merasakan apa-apa, daya kerja racun jahat tersebut sedemikian mematikannya sehingga sampai saat menjelang tibanya ajat pun ia tak akan merasakan apa-apa. Bukan cuma tak akan merasakan apa-apa dikala racun mulai bekerja, dikala daya kerja racun pun mulai menyebar ke seluruh anggota badan juga tak akan merasakan apa-apa. Dalam keadaan tanpa terasa itulah racun jahat itu akan menyusup masuk ke dalam setiap rongga tubuhmu, menghancurkan urat syarab yang menghubungkan anggota badan dengan otak dan akhirnya merenggut selembar nyawa musika ONGCU gemuk beserta rekannya yang semula duduk di dalam warung, sekarang telah terjeglok di belakang bambu, keempat tukang pikul tandunya saat itu juga secara diam-diam telah ngeloyor pergi. Tak bisa disangka lagi di belakang warung itu terdapat sebuah jalan, bila bertemu dengan peristiwa semacam ini, asal orang itu punya kaki, mereka pasti akan mengambil langkah seribu. Tiba-tiba Hektihan menghala nafas panjang, katanya, masakah dalam poci air teh itu benar-benar beracun? Dan ia sedang bertanya kepada Buki. Di tempat itu tinggal dua orang yang hidup dia serta Buki, hal mana membuat hubungan mereka seakan-akan berubah menjadi lebih akrab dan dekat secara tiba-tiba. Seandainya kau pun pernah mengalami pengalaman seperti apa yang mereka alami itu, maka kau pun akan mempunyai perasaan demikian juga. Tampaknya dalam air teh tersebut pasti ada racunnya sahut Buki sambil manggut-manggut. Tapi bukan aku yang melepaskan racun itu, kata Hektihan. Aku percaya tapi siapa yang melepaskan racun aku tidak tahu Hektihan termenung sambil membungkam. Wajahnya menunjukkan perasaan tersiksa dan menderita yang luar biasa, peluh dingin semakin banyak mengucur keluar dari tubuhnya. Apakah kau ada perkataan yang hendak disampaikan kepada ku tanya Buki kemudian. Hektihan kembali termenung sampai lama sekali, mendadak serunya dengan suara lantang, aku sama sekali tidak menginginkan nyawa mereka. Aku pun tidak menginginkan peti mati ini. Aku sama sekali tak tahu kalau mereka berempat akan membawa sebuah peti mati sedemikian kerasnya suara itu seakan-akan sedang berteriak tapi ia bukan sedang berteriak kepada Buki, ia sedang berteriak kepada dirinya sendiri. Buki dapat memahami perasaannya maka sepatah kata pun tidak ia katakan, ia membiarkan dia sendiri mengucapkan kata-kata tersebut. Terdengar Hektihanhan berkata lagi, ada orang memberitahukan kepada kami bahwa dalam peti mati itu tersimpan sejumlah bungkusan merah paling tidak nilainya mencapai 50 laksatahil. Yang diartikan sebagai bungkusan merah oleh kalangan perselatan tak lain adalah sejumlah mestika dan harta kekayaan yang besar sekali jumlahnya. Tempo dulu kami mempunyai kebutuhan mendesak dan meminjam sejumlah uang kepada seseorang Hektihanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan sebab orang itu tak lain adalah si Yau Teng Lo yang misterius itu. Kembali Hek Tihon berkata, sejak dulu kami sudah ada perjanjian dengan orang lain, bila ia mengetahui ada bungkusan merah yang tidak jelas asal usulnya melewati daerah kekuasaannya, lantaran ia sendiri kurang lewasa untuk turun tangan, maka kabar itu selalu dia sampaikan kepada kami, bila berhasil maka hasilnya akan dibagi menjadi 37 setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, sekalipun kami adalah perampok, tapi kami hanya mengerjakan bungkusan merah lagi pula harus suatu bungkusan merah yang tidak jelas asal usulnya. Sebenarnya perkataan semacam ini tak akan diberitahukan kepada Buki, tapi di bawah tekanan kematian, kekuatan dan kengerian yang luar biasa, tiba-tiba saja ia merasa harus mengucapkannya keluar. Jika kau yang berada dalam keadaan meikian, sudah pasti kau sendiri pun akan melakukan perbuatan yang sama. Buki sama sekali tidak bertanya, siapakah orang itu hal mana merupakan rahasia orang lain, ia tidak berhak untuk menanyakannya, selamanya dia enggan untuk menyelidiki rahasia pribadi orang lain. Suara hektihan makin lama semakin rendah, makin bicara semakin sedih, akhirnya katanya dengan hati yang sedih, sekarang walaupun aku sudah memahami apapun yang sebenarnya telah terjadi, sayang sekali keadaan sudah terlambat, sebenarnya apa yang telah terjadi tak tahan Buki bertanya. Kesemuanya ini hanya merupakan suatu perangkap, perangkap busuk orang untuk menjebak kami suatu perangkap, perangkap apa dia ingin membunuh keluarga Lui bersaudara, tapi dia sendiri tak dapat turun tangan, maka dia pun ingin membunuh kami untuk menghilangkan saksi mengapa dia harus membunuh kalian sebab hanya kami yang tahu akan rahasianya, markasnya, dan gudang penyimpanan harta rampokannya dari sedih ia berubah menjadi amat gusar, terusnya. Maka dia pun menyiapkan siasat meminjam golok membunuh orang dan menjebak kami dengan rencana sekali timpuk dua ekor burung. Dia membiarkan kami saling bunuh-membunuh, paling baik lagi jika kamu semua bisa mampu semua, tapi kau tidak punya bukti, kau tidak bisa membuktikan bahwa peristiwa ini pastilah suatu perangkap, kaulah bukti yang paling jelas, aku seru buki tercengang. Benar apakah kau telah menyimpan sejumlah barang mestika di dalam peti mati ini? Tidak kalau toh dalam peti mati ini sama sekali tidak ada bingkisan merah, kalau peristiwa ini bukan suatu perangkap lantas apa namanya sepasang tangannya memegang kepalanya kencang-kencang, kemudian lanjutnya, sekarang Lui bersaudara telah mati, saudara-saudara kamu juga telah mati, rencana mereka pun telah berhasil, cuma sayangnya. Cuma sayang kau belum mati, sambung buki. Dengan penuh kebencian, Hek Tihon berseru, selama aku masih bernafas, selama hayat masih dikandung badan, aku bersumpah untuk membongkar intrik busuknya yang amat licik dan keji ini. Buki termenung sebentar lalu berkata, sudah lama ku dengar akan nama besar Kim Jong Gin Chiam, Cubu Siang Hui, Busu Remas, Anak Panah Perak, Anak Ibu Terbang Bersama, aku pun tahu bukan saja ilmu memanah dari ibumu tiada ternyata, lagi pula seorang jago yang berotak cerdas, mengapa kau tidak mencarinya dan merundingkan persoalan ini dengannya? Terima kasih telah menonton!